Hai assalamualaikum Hai teman-teman semua di video kali ini aku mau bikin sayur singkong santan nih apa aja bahan-bahannya dan apa aja bumbu-bumbunya dan gimana cara aku bikinnya kalau kalian pengen tahu ikutin terus videonya sampai selesai ya ini bahannya teman-teman ada daun singkong santan kelapa kemudian bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih cabe rawit cabe keriting kemudian ada kemiri tiga butir lengkuas dan daun salam Oke selanjutnya kita masak dulu daun singkongnya ini saya sudah rebus air sudah mendidih saya masukkan daun singkongnya kemudian saya rebus dulu sampai daun singkongnya empuk jadi kalau daun singkongnya sudah dimasak terlebih dahulu nanti ketika dimasak kita tidak membutuhkan waktu lama kita masak sampai empuk ya teman-teman ya selanjutnya kalau sudah empuk kita tiriskan daun singkongnya oke setelah kita tiriskan kita peras ya teman-teman tujuannya supaya airnya habis setelah itu kita akan potong-potong daun singkongnya supaya daun singkongnya enggak nolor-nolor atau eh apa namanya enggak panjang-panjang gitu jadi daun singkongnya kecil-kecil nanti ketika disayur potongnya suka-suka ya teman-teman kalau mau daunnya masih panjang ya potongnya besar kalau mau kecil ya dikecilin potongnya oke kita sisihkan dulu selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbu yang tadi ya teman-teman oke ini bumbu yang sudah saya haluskan tadi ya teman-teman ada bawang merah bawang putih cabai dan juga kemiringnya saya haluskan pakai super ya teman-teman supaya cepat ini dimasak sampai air habis tadi saya ngeblendernya saya tambahin air supaya halus ini dimasak sampai air habis dan baunya wangi dan nggak langsung lagi baunya oh ya jangan lupa kita masukkan juga eh daun salamnya dan juga lengkuasnya lengkuasnya sudah saya geprek ya teman-teman kalau bumbunya sudah seperti ini airnya sudah habis dan bumbu juga sudah wangi kita bisa tambahkan sedikit santan kita aduk sebentar setelah itu kita juga bisa masukkan daun singkongnya teman-teman kita aduk sebentar supaya tercampur dengan bumbu kemudian kita masukkan santan kelapanya oh iya kalau masak santan harus kita aduk-aduk ya teman-teman supaya nggak melundu karena kalau santannya melundu rasanya kurang oke jangan lupa tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk boleh juga ditambahkan gula pasir bagi yang suka atau penyedap rasa kalau saya cukup garam dan kaldu ayam saja setelah itu kita masak sampai mendidih diaduk-aduk terus ya teman-teman ini tadi daun singkongnya sudah empuk jadi kita nggak terlalu lama untuk memasaknya karena sudah saya rebus dulu kan tadi nah setelah seperti ini sudah mendidih kita tes rasa ya teman-teman oke kalau sudah seperti ini sayur singkongnya sudah siap didik mati oh iya kalau kalian suka dengan video ini silahkan like ya dan subscribe bagi yang belum subscribe terimakasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa